Dan saatnya kita akan simak pantauan arus lalu lintas yang ini kami telah terhubung dengan Bribda Eclesia dari NTMC Polri yang kini sedang berada di kawasan Pancoran Jakarta Selatan. Selamat siang Bribda Eclesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat tanam lapor saat ini? Baik, terima kasih Wiki dan selamat siang pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpak Pancoran Jakarta Selatan. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada siang hari ini tampak cukup ramai dan sudah mengalami peningkatan volume rus kendaraan di jam makan siang pada saat ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas sendiri dari arah Kalibata yang akan menuju ke saharjo tampak cukup ramai dan terlihat adanya antrian kendaraan jalan traffic light yang berimbas hingga 300 meter belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal yakni 30 sampai dengan 40 kilometer per jam. Kami hembau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis top pada saat mengantri jalan traffic light. Begitu pula arus lintas dari arah Semanggi maupun Kuningan, maksud kami dari arah Kuningan maupun Semanggi yang akan menuju ke Cawang juga tampak ramai dan kondisi pelancar pada siang hari ini. Sama halnya perlambatan juga hanya terjadi jalan traffic light saja selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan dikarenakan di kawasan ini merupakan kawasan yang ada jalur busway. Kami hembau kepada seluruh pengendara untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan kembali kami informasikan bahwa sistem ganjil genap akan kembali berlangsung pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kendaraan yang dapat melintas hari ini ialah kendaraan berplat ganjil dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Dan bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arusualitas selengkapnya, dapat menghubungi kalau senter kami di 159 atau melalui SMP Senter di 119. Selamat beraktifitas dan salam presisi. Demikian Bripda Ekklesia melaporkan kembali kepada Wiki. Silahkan. Baik, terima kasih Bripda Ekklesia atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.